Terima kasih. Mereka gagal untuk mengamankan Tartlenya, tapi itu oke. Araki Hoshi tidak kehilangan satu member pun. Gap ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah yang memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu. Saling bertukar aja di bagian bawah kita lihat. R7 berhadapan langsung dengan adanya Harith. Benedetta sudah mengambil posisi. Cutting Minion sampai ke dalam Inner Starret. Tapi sekarang mulai terkepungkah. Ada Serena ada elektor yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin dia mau kabur ke bagian mana. Nah lo ketemu dengan Bellary. Mau ke mana lo? Mau masuk rumput ada lemon. Nah lo kan kegepkan tuh. Ada sabat, sabat semua. Tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara kedua Nyevo. SG gak mau kehilangan saja. Mereka menukarkan dengan A7. Ini melambung tinggi di atas arah Si Hoshi. Di area tengah langsung ejector. Keluar Saiko dalam bayam yang sudah dikeluarkan. Bisa untuk melampatkan dirinya. Pergerakan Albert dan juga lemon gak bisa untuk melampatkan seorang Saiko di area tengah. Waduh, ini zaman posenya juga udah mulai aktif semangatnya. R7 tertinggal di bagian belakang. Dikeroin dengan ada dua orang. Di panah punggungnya terbakar. Sayang sekali. Tapi terlihat sedikit lagi buddha. Selamat sudah. Apa? 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 Ya. dilakukan tapi Finn, Finn nya hilang dengan scene provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya, karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa nge-dash, tapi sekarang kita lihat pekaknya, ada blazing duit yang diciptakan, tapi ternyata, udah ada battle minyak di besok, my God! Ada satu chronodash yang membuat Albert pun harus menghilang. Yes, Pokemon masih bisa ngejar karya belakang, walaupun ada blazing duit yang sangat cantik sop internetnya itu gak cukup, dan sekarang di sini, benar-benar sudah dikeluarkan eon terpanis, Saiko masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area midway. Tidak ada blazing. Saiko masih bisa bertahan di pergerakannya, tapi sudah dikeluarkan kali ini, Ivo Stacey bermain dengan satu objektif menuju ke area tengah, dan Finn nya tertinggal di R7, sana sini, sana sini. Cuma ini Ivo Stacey, wow! Lemon seorang diri kaki, ada Saiko dari belakang, sama tempat itu sudah dikeluarkan, R7 muncul dari belakang, eon berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang, dia masih punya dua belakang yang sangat tinggi, posisi yang ingin melawan, melawan kata-kata yang terhadap Aral Q OC. Ivo Stacey sudah siap, so juga sudah hadir di sini. Dan Pokemon, mereka terlalu sekarat Aral Q OC. Mereka sangat-sangat selalu sekarat. Mereka sangat-sangat selalu sekarat. Dan mereka wajib untuk komit maju, gak baik. Oh, tapi Saiko ditangkap dengan Ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari Aral Q OC juga. Langsung dibuka pula. Hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Iber jenis dikeluarkan di area belakang, eon memakai depan yang sangat besar. Cuma slow-nya tengok-tengok, eon pun harus tumbang. Finally, tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya, karena terlalu jauh teman-temannya berada di suisi yang lain. Memilih untuk mundur, gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Main Aral Q lainnya sekarang, kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah. Matilda, Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Elektro dikeluarkan. VIN pun mulai hadir, langsung aja berubah. Beneran yang kuyang. Yes, yes, yes. Warna yang berhasil diambil oleh VIN. Bener-bener hal yang sangat-sangat membahagiakan mata kita di sini. Ya. Mereka belum mau terlalu fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di depan. Mereka cuma mengontrol lainnya sih. Tapi ada yang berhasil muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa pertandingkan dari Flicker. Tapi tidak bisa karena ada speed di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. Kipos AJ mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Toll dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blownya sih dikeluarkan. Toll dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana karena Aral Q OC juga. Besar banget. Tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa mendapatkan satu ototanya. Ini dia uran dia udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu VIN berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Saekonya ke bagian depan. Tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi. Waduh. Bawahnya Blasing Duel. Di area tengah juga mulai melakukan pergerakan. Kabur ke area tengah-tengah. Imos AJ. Soll ngegojek ke kanan, ke kiri. Dikejar-kejar. Masih diselamatkan. Dan ternyata tidak VIN berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Sangat surpise untuk teko-tankan. Imos AJ. Mau kabur kemana Pokemon. Menjadi sasaran utama JPL akan menjadi yang selanjutnya. Tapi R7 gagal untuk mendapatkan hit terakhir terhadap JPL. Yang masih bisa selamat. Waduh. JPL-nya masih bisa selamat. Isanshin-nya masih bisa kabur. Iya. Bener. Jalan kaki santai banget. Surat tekan-tekan. Orang kayak di notice ya. Surat. Eh tapi itu disitu sekarang. Toll-nya misstep. Dan tertangkap oleh RRQ OCM. Pendalam keadaan yang sangat genting. Dikit lagi. 250 ribu lag. Mana tahu bisa dicapai. Bisa kita gapai. Dan sekarang kita lihat aja Pertampura udah mulai pecah. Ada Blasing Duel yang langsung diciptakan. Tapi Ejector berhasil mengirim Saiko langsung masuk ke dalam area pertahanan dari Ivo Seiji. Kita lihat aja pekerangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon. Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolong oleh Lapu-Lapu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa? Masih bisa memberikan perlawan ya. Potatomun menghilang Bude. Wow. Masih 1-1-1. Albert pakai Roger. Albert pakai Roger. Baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Sekarang menghilang sudah Harley-nya. Tapi Saiko tertinggal dia. Harus dibabat habis juga. Satu untuk satu. Ejector. Bener. Oh tidak. Bukan sampai menerima itu lagi. Tapi tentunya mereka injak Lenovo. Iya. Dan sekarang kita lihat aja Pertampuran masih berlanjut. Dan sekarang menghilang sudah Finn-nya. Aduh sayang sekali. Airnya langsung membalaskan keadaan. Walaupun Talbert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah. Sudah Wan-Wannya berhasil mendapatkan satu orang. Dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya. Sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon. Tapi Pokemon-nya masih bisa selamat. Tapi Lemon-nya pun harus meregangnya di bagian tengah. JPL-nya langsung menembakkan off-on-fire. Tapi JPL masih cukup cepat. Masih bisa selamat. Main-nya Rarkyo sih memang gak mendapatkan poin kelihatannya. Tapi Ejector dikeluarkan. Bo-teto Surprise Attack. Tapi sahabat Psycho pun harus tumbang. Satu-satunya tapi super-ruhannya sangat cuan. Tapi Albert-nya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau ditumbang. Ini bakas di pertukaran yang sangat besar. Untuk Rani OZ. Harus kehilangan core mereka pula. Boleh udah ditembusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga. Electro kali ini. Tapi sekarang kita lihat. Deadly Magic-nya sudah nancep di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya. Masih bisa membaca juga mendapatkan Tato. Disi lain ada Ejector yang dikeluarkan. Dan Whale Dragon-nya ke area Fane. JPL mendapatkan healing stream. Disi lain dia masih bisa kabur. Selamat. Pokemon berada di frontliner. Rarkyo sih ingin membalas kematian dari Fane. Mendukarkan nilai dengan Pokemon. Dan satu. Untuk satu trade yang dihasilkan di area top lane. Selamat. Pokemon berada di frontliner. Rarkyo sih ingin membalas kematian dari Fane. Mendukarkan nilai dengan Pokemon. Dan satu. Untuk satu trade yang dihasilkan di area top lane. Selamat kita sebutkan. Tapi ternyata efek tersebut. Belum bisa untuk menghabiskan ke arah Fane dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja. Dibabat habis. Sedikit lagi HP tersisa dari Soul. Langsung aja dikroyong rame-rame. Empat hero dari arah Arkyo sih. Langsung berkumpul begitu aja. Tapi JPL pun harus mundur. Karena udah gak kondusif lagi keadaan. Joker dikeluarkan Fane dalam bahaya. Injector dikeluarkan Pokemon. Seperti menyelesaikan Spin. Oh Saikor berhasil menyelamatkan Spin. Tapi tidak ada yang bisa mengejar Fane ke arah belakangnya. Wah. Nah sekarang JPL memaksakan keadaan. Kita lihat aja udah ada yang berhasil dihentang. Dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke perumunan. Sedikit lagi HP tersisa. Apakah Albert bisa selamat. Tapi Albertnya gak bisa selamat. Johennya pun menjadi korban. Menyisahkan tiga hero aja dari Arkyo sih lemon. Karena mana? Oh surprise. Pokemon dalam bahaya. Pokemon dihilang. Tapi dari belakang juga bener-bener. Dua poin kill dikantongi. Tapi gak cuma dua. Karena L. Kali ini bisa Albert tetap berhadapan dengan JPL. Masih sempat mengejar dengan Demis. Tapi JPL kali ini yang mudah-mudah diudeng-udeng. Mau dibalaskan. Mau kabur kemana. Udah gak punya flicker. JPL. Coba mengegocek tapi rotation di first gen. Gak bisa mengejar JPL yang masuk. Sedikit lagi. Ada satu bar SP lagi. Tapi pertempuran masih terjadi di area Lord. Langsung membatinnya ke bagian depan dengan area R7. Sedikit lagi Aeon akan langsung menghilang. Harlinya udah menghilang. Tapi ternyata Johennya pun harus menyusul. Sekarang izan scene-nya. Potato-nya menghilang. Ada Winter Legend. Itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemon-nya menghilang. Yes. Tiga orang menghilang. Jadi Yvonne, Ezy, dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tersiap siaga. Fiend berhadapan dengan Toll. Keduanya sama-sama saling sabar. Karena Arkyo sih lebih bermanfaat kepada Lord. Lord yang berada bebas sekali. JPL gak bisa berkuat banyak. Hanya bisa melihat dari jauh. Waduh ini dia. Apalagi gak akan dilakukan. Tapi ternyata terkena pula efek dari Benedetta. Kita menduga berada di mana posisi dari Yvonne. Dan melangkah kembali Pokemon. Terlalu jauh teman-temannya. Sangat-sangat tidak siap kali ini Arkyo sih. Masih kuat ngeput top lane-nya. Waduh ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Alekto langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi sekarang Solnya tertinggal di bagian batu. Untuknya dia masih bisa kabur kembali. Tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah ini. Tertarik sedikit lagi. NP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai. Kita lihat aja Phantom Trace-nya langsung lompat ke bagian depan. Tapi Yvonne-Yvonne-nya terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu. Oleh Lemon. Baik sekali. Atau woho. Di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan. Tergeroyok sudah. Tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. Yvonne-Yvonne-nya lompat ke bagian depan. Saiko. Oh. Baik sekali. Saiko. 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 Masih mau membalaskan. Oh, udah apa bersih disitu. Mepanis Lemon yang berada di area Toll Plane ditangkap. Kali ini Saiko yang menjadi sasaran bagi Toll. Digejar terus-terusan. Saiko berhasilkan dia kabur. Karena sekarang Soll juga gak mau ngasih lepas. Hehehe. Hehehe. Di kocek ke kanan ke kiri. Hehehe. Waduh. Waduh. Apa? Ih! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Apabila diterusin tapi terlihat Biasa Oh my god Parsanya Gak bisa melakukan apa-apa Burungnya digeprek Burungnya langsung benyek Tapi Soul Kali ini ada naga bersembunyi Di dalam rerumputan Berarti Udah mulai kembali Dan berhasil Untuk menyetir lemponnya Alalala Malah menjadi korban Tadi sekarang Kita lihat lagi Untungnya Ada Purify Dia bisa kabur Dengan ada di dalam Dan juga Krono Desk Kabur ke bagian belakang Tapi masih dikejar Habis-habisan aja Ada telepon yang dikeluarkan oleh Pokemon Tadi cekat begitu aja Mulai terjebak Ini dia Ada spiral Dibur langsung punggungnya Datang kekuat Ngesolong Gak bisa diselamatkan Dibuatnya diberasa Sampai-sampai Sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!